Hai tuh ular nya cukup lumayan besar warnanya teman-teman nah ini dipelepah nih nah dia mau nyebrang kesini teman-teman kali ini ada sarang tikus ya nih tuh banyak tikusnya ini tikusnya nih ini anak tikusnya teman-teman ya nih anak tikusnya banyak teman-teman tapi saya akan ambil dua aja dulu nih ini dia mengintai ini teman-teman ya mengintai anak tikusnya ternyata indukannya sudah turun tadi takut oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kembali lagi bersama kami Mbak Tego channel sekarang kami akan mencari ular lagi ya teman-teman di perkebunan ini ini tempatnya seperti ini teman-teman ini bekas pondok rusak ya kita akan coba cari di lepah-lepah sawit ataupun di bekas-bekas seperti ini teman-teman pah-lepah selamat menikmati 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 di jalan ya tuh banyak tikusnya ini tikusnya nih satu nah itu dua dia nongol dia nongol dua teman-teman ya dia nongol ini sarangnya sih nah itu ularnya disitu tuh ularnya disitu tuh kemungkinan dia tadi mau menangkap tikus ini teman-teman nah itu ya teman-teman ya tadi itu teman-teman ularnya disana ya itu ular piton ya teman-teman lumayan ukurannya besar nah dia sedang mengintai tikus teman-teman nah ini sarang ini teman-teman ya di pucuk pelepasawit ini ada sarang tikus tadi yang terlihat dua ekor ya teman-teman anuh apa tikusnya ya jadi ularnya disana teman-teman tapi berhubung ketemu kita nanti kita akan tangkap dulu memang dia membahas nih sama tikus ya kalau ular teman-teman tapi kalau di perkebunan juga bahaya ular piton ini kalau besar bisa ngelilit orang atau makan orang jadi kita akan amankan dulu teman-teman hai 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 ketiknya Wanda lari ya hari keatas hati-hati Hai satu jatuh ya dua jadi semua ini ada lagi tuh 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 lari lari ke sana tuh malah bahaya dia larinya ke sana lihat ya mana udah kabur lu ada anaknya teman-teman anaknya banyak anak tikusnya nih nih mana anaknya nih keke sip 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 kita nanti dulu teman-teman nih anaknya teman-teman ini anak tikusnya teman-teman ya nih anak tikusnya banyak teman-teman tapi saya akan ambil dua aja dulu nih nih dia mengintai ini teman-teman ya mengintai anak antikusnya ternyata indukannya sudah turun tadi takut kita akan kembalikan lagi teman-teman biar dia memakan buah sawit ini karena dia juga ingin makan kita akan masukkan lagi ke sarangnya kita kembalikan di sarangnya biarkan dia tidur dia lari ke atas anak kayaknya itu jadi lari ke atas sana dia balik ke sana dia udah hari ke sana dia tuh lari ke sana biar anak kayak tebang pohonnya udah turun dulu aja jadi naik udah 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 naik dia udah naik udah lepas tak apaan sepainnya pas udah udah jalan dia belum 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 udah langsung aja langsung aja eh belum 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 dia masih ngikat ya kalau ya masih ngikat itu udah ya 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 senangnya bingung ya ya kita ya 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 kita Itu, itu, dan yang itulah, yang itulah. Itu, 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 itu. Cari korna, cari korna. Itu, 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 itu. Cukup, jak,Menyerang. oke teman-teman ya akhirnya kita tebang pohonnya teman-teman di atas ya kelama teman-teman karena dia ini sedang mengintai mengintai tikus dan juga anak tikus anak antikusnya sekitar enam ekor cuman tadi saja review dua ya teman-teman saya ambil dua karena biarkan dia di sarangnya di sana tuh kamera bisa di jumlah biar nah ini tularnya nih tularnya dia mengintai tikus disitu kalau dia berhasil memakan dia bisa memakan anakannya dan indukannya juga teman-teman karena banyak di atas itu kalau dia mau lewat dari sawit kemungkinan dia tidak tahu kan mungkin jauh dia mungkin lewat dari sini sekalian kalau lewat dari situ agak sulit kemungkinan teman-teman jadi dia melalui pelepah ya agar menipu sang tikus tapi kita akan tangkap karena dia sudah diam seperti ini berarti dia terancam kita akan cari kayu dulu siap banget merah jangan sampai ini dapet ini 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 oke 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 akhirnya tertangkap seperti inilah mantap teman-teman mulus sekali urangnya teman-teman oke kita tempat terang ini tadi kita sudah naik ke atas pohon kita tebang kayunya ini kepalanya ada yang cacat ini kepalanya ini bekasnya dimakan kutu babi biasanya seperti ini seperti ini ya kita akan coba cari karung teman-teman ya ini ukurannya sama kayak kemarin kita dapet tapi ini lebih kecil ya teman-teman masih besar yang kemarin-kemarin kita biasa dapet ini nih kepalanya juga ini sudah bekasnya dimakan kutu-kutu babi atau parasi teman-teman kalau coraknya warna bagus dan mulus teman-teman ya tidak ada luka luka tidak ada sama sekali sangat memang sangat bagus coraknya mantep teman-teman cuman ukurannya masih pendek mantep ya kamera bagus banget nih oke kita akan cari karung dulu di sekitar sini oke teman-teman ya kita kita sudah menemukan karung karena kalau bawa karung itu lebih simple dan mudah teman-teman untuk memasukkan ular seperti ini ke dalam karung ini saya akan puter dulu badan saya karena harus memasukkan dengan tangan-tangan oke teman-teman ya seperti biasa nanti kita akan lepaskan ya teman-teman karena videonya ini terlalu panjang teman-teman oke jangan lupa teman-teman like komen dan subscribe terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih